Di industri perbankan Indonesia saat ini tengah dihadapan persoalan kekeringan liquiditas dan sub yang untuk mendapatkan dana murah. Perang suku bunga pun tidak terhindarkan sehingga memicu persaingan yang tidak sehat antarbank. Perang suku bunga deposito dan kredit antarbank di Indonesia yang terjadi belakangan ini disinyalir dipicu oleh liquiditas perbankan yang semakin terbatas. Perbankan dalam negeri berlomba-lomba menawarkan suku bunga yang tinggi demi menggayat nasabah kaya. Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional atau Perbanas Sigit Pramono menilai kondisi ini adalah sesuatu yang wajar karena setiap bank harus mengamankan liquiditas mereka dengan memberikan suku bunga yang tinggi. Hanya saja harus ada mekanisme yang harus diperbaiki terutama bagi bank-bank milik pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenaikan suku bunga deposito telah terjadi sejak kuartal 3 2013. Perang suku bunga terjadi karena rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga atau LDR yang terlampau tinggi. Hal ini mengindikasikan dana-dana murah bagi perbankan sudah sangat terbatas. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.